Pemirsa memasuki puncak ibadah haji 2024, jutaan jemaah haji memulai ritual lempar jumro pada hari Minggu berdepatan dengan 10 Zul Hijah 1445 Hijriah di Arab Saudi. Lempar jumro ini menandai hari-hari terakhir pelaksanaan ibadah haji dan dimulanya perayaan Hari Raya Idul Adha bagi umat Islam. Lempar jumro adalah kegiatan melemparkan batu kerikil. Sebanyak tujuh kali pada sebuah tiang yang merupakan simbolisasi dari setan. Tiang atau pilar tersebut terletak di kawasan Mina, Mekah yang dipercaya menjadi tempat keimanan Nabi Ibrahim diuji. Lempar jumro terlepas kisah dari Nabi Ibrahim yang diperintahkan Allah SWT untuk menyembeli putranya Ismail yang juga menjadi asal-usul tradisi kurban saat Hari Raya Idul Adha. Dalam perjalanan setan menggoda Nabi Ibrahim untuk tidak melaksanakan perintah Allah tersebut, Nabi Ibrahim yang tak tergoda pun melempari setan dengan tujuh kali lemparan kerikil untuk mengusirnya. Jemaah akan menghabiskan waktu melempar jumro dalam hari Tashrik, yakni tanggal 10 hingga 13 Zul Hijah. Terima kasih.